Waktu Desember, gue pergi ke Jepang bareng Aulion dan Reza. Disana kita kayaknya nyobain hampir semua wahana di Jepang. Dari Tokyo, Nagoya, Kyoto, dan Osaka. Dan inilah perjalanan liburan gue. Halo semuanya, selamat datang di Jepang. Anyway, back to Indonesia. Sekarang udah di Indonesia lagi gue sebenernya. Kenapa ngedit video ini lama? Karena ya pekerjaan gue kan video editor. Jadi gue ngedit videonya si Dylan dulu. Dan juga gue kemarin banyak klien dulu. Karena pulang dari Jepang gue bokeh. Anyway, gue bakal menjelaskan beberapa biaya-biaya saat gue di Jepang. Kita berangkatnya itu pakai Philippine Airlines. Dari Jakarta ke Manila, dari Manila ke Tokyo. By the way, kita berangkat dari Jakarta itu jam 1 malam loh. Bayangin. Makanya muka gue sama Aulion kelihatan capek banget. 5 jam perjalanan. Wow. Jadi kita sampai kita langsung lari-larian karena kita sangka tuh kita telat. Eh ternyata kita selat jam. Karena ya namanya beda jam, beda 2 jam. Jadi kita buru-buru. Dan ternyata pesawatnya pun masih lama ya. Sekitar 2 jam lagi. Anyway, akhirnya kita berangkat ke Jepang. And another 3 jam. It's a little bit pain in the ass. But anyway, Jepang. Yeay! Akhirnya sudah sampai. Dan ini dingin parah ya, Yon? Oke, nah. Oke sih menurut gue. Kayak di Bandung gitu ya. Tapi belum keluar. Belum keluar kita masih di... Apa? Daripada. Masih baru keluar dari pesawat doang. Dingin. Kerasan. Ada Reza sedang ngomong gue. Ini temennya Aulion. Ini temen dari main PUBG ya tadi ya. Reza peda pesawat karena dia berangkatnya dari Pekat-Bakat. Jadi Nisa lah. Kalau yang enang ke Jepang mungkin di tahun ini ya. Tahun 2022. Ini penting buat ngisi Cushioner seperti ini. Di Visit Japan Web. Ya, cari di Youtube-an acaranya. Sudah dari pesawat kita naik kereta. Naik kereta namanya Sky... Apa tadi? Skyline atau apa gitu ya. Seru sih. Pemenangannya bagus-bagus. Indah-indah. Langitnya juga sangat indah. Sudah denger. Dia masih jet. Apa? Kenapa pesawat? Dingin gue ya? Dingin pesawat. Baru Trauma. Trauma? Ini gue habis googling. Namanya Baru Trauma. Kucing. Oh my God. Akhirnya. Akhirnya. Ini gue orang-orang Jepang kok ada bingung nih. Ini orang kenapa gitu. Kalau di... Kalau di bahasa Jepang tuh dingin itu. Kalau nggak salah, Samui. 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 Tanan Masuki Ganggang Chill. Mistriknya disini asik banget loh kumpah. Ini udara juga segar banget. Ini adalah penginapan kita. Sungguh... Bagus dan modern. Penginapan kita ini agak unik. Yang nemuin siapa nih? Reza ya? Aulion yang nemuin. Mana aku yang milih. Oh iya. Ada beberapa pilihan. Keren banget ini tempatnya. Harusnya ini bisa berenem. Tapi bertiganya udah agak ini ya. Udah. Spacenya agak pemakan banyak. Tapi enak loh nih. Sani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berempat pas ya. Iya. Di sini bisa lagi nih. Ini tuh. Challenge. What the hell? Ini kayak gini nih. Dua-dua muncul ya muka yang. Ceng-ceng. Dia tuh senyum yang nunduk ini loh. Coba challenge kalian. Mukanya begini. Jadi kalau ketemu. Ternyata beneran ya. Serem sih. Harusnya yang 12 malah. Di Jepang tuh wajib banget lo punya pasmo atau suika. Tujuannya untuk naik transportasi umum. Atau beli makanan. Nah disini gue ngisi saldo nya tuh 5 ribu yen atau sekitar 500 ribu. Ditambah harga kartunya 2 ribu yen jadi 7 ribu yen. Alias ya 800 ribu. Lama banget. Malam pun tiba. Dan akhirnya kita memutuskan untuk jalan-jalan ke daerah Shibuya. Karena kita akan menikmati a wonderful-wonderful life of Shibuya Nike. Ini adalah tempat yang sangat ikonik di Jepang. Jadi kalian wajib banget datang ke daerah Shibuya. Karena ini sudah menjadi ikon dari mata tapio. Dan setelah berjalan di kota, sebenarnya tidak ada apa-apa di sini. Di sini cuma tempat belanja. Kalau misalnya lo pengen beli barang-barang branded kayak Adidas, Balenciaga. Inilah tempatnya. Atau lo pengen nongkrong-nongkrong ya. Lo anaknya nongski-nongski banget sih kan. Shibuya itu lebih cocok buat lo yang pengen ngedet sama cewek. Malam mingguan ya. Di sini lah tempatnya. Buat belanja, buat ngedet, buat nongkrong-nongkrong lah ya. Atau buat foto-foto sebagai turis. Makan-makan emang. Pasti boker. Nah. Ini dia ya. Luar biasa ini fitur-fitur. Ini bikin pantat panas. Flashnya macem-macem. Mantap. Hari kedua di Jepang. Kita ingin kemana, Yom? Yomiuri Land. Ini salah satu tim park yang gak banyak orang tahu. Ini kayak secret gitu tempatnya. Iya. Bagus ya? Gak tahu bagus atau. Kita lihat ya. Ini tapi pemandangannya. Bagus banget di hotel. Langitnya, semuanya. Memang berbeda ya. Jepang. Kita makan di Shinoya. Jepang, kalau kalian keluar negeri ini bermanfaat nih aplikasi Google Translate. Ya. Tuh, Translate. Otomatis ini bermanfaat lagi buat lo yang nyari makanan. Tidak ada babinya. Ini pasti daging aman. Cepain makan. Kari Jepang. Balik-balik banget tadi dalam ruangan panas. Di luar dingin banget. Gila. Gue ngecek. Ternyata sekarang ini 9 derajat Celsius. Pansan dingin banget. Nanti kita jadi kesini nih tempatan nih. Yomurilan. Ini juga alasan kenapa kamu harus beli PASMO. Karena hampir semua vending machine atau apapun itu bisa dibeli menggunakan PASMO. Tapi, kalau kamu bikin gondola. Anda tidak akan terlalu terlalu lantai kota Tokyo. Ini sangat cantik. Jadi, pastikan Anda jadikan gondola untuk datang ke Yomi Uri Land. Terima kasih telah menonton! Mau tahu kaya gimana keseruannya? Ikuti di atas. Ini sangat luar biasa! Lihat ini! Ini sangat lucky sekali. Ini kalau untuk syuting-syuting asyik sih, sumpah. Ini kayak sering untuk di syuting Kamen Rider nggak sih tempatnya? Asyik banget, gila ya. Wah, ini tempatnya benar-benar berbeda dengan yang ada di bayangan. Tapi tempatnya asyik. Tidak banyak orang yang tahu. Gak terlalu rame tempatnya. Selama ini gue nonton anime, Bentuknya begini beneran loh. Ini ternyata aslinya juga mirip ya. Lian sendirian semua orang random nggak? Oh enggak. Mungkin semua orang random. Tempatnya melihat ini. Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! Selamat datang! sekarang gua rekam ekspresi aja ya kecil sih kecil ya sekarang kita ke rumah hantu nih ke rumah hantu nih mau ke? kita ke rumah hantu rumah hantunya sebenernya lucu sih kaget gua hancur gua kira mau bucu loh buat nonton baru Tapi ada musik-musik horor ya Horornya tuh gak Ini kuci-kuci Ini kuci-kuci Kita pilih yang mana nih Karena kita bertiga, kita pilih yang tiga kali ya Coba kita Ini Yeay Yeay Haaaah Ketak kaget kita aja Udah gitu doang Yaay Walalalalalala Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terus, terima kasih Kita tuh awal-awal yang mirip kayak Mickey Mouse gitu ya Iya kan? Gak taunya isinya Eh dari depan Itu gak keliatan serem loh Iya Jadi kayaknya anak-anak tuh bisa gitu Gak taunya tidak anak kecil friendly Eh dia Di vlog ini semua wahana kayaknya Hampir semua wahana yang gue naikin itu Susah banget untuk ngerekam ya Jadi cuma bisa curi-curi momen doang lah ya Karena HP, kamera semua dimasukin ke locker Jadi yaudah Nikmatin aja vlognya Apapun footage yang ada Silahkan dinikmati saja Gila Ini nanti nih Sebenernya ini muternya 360 Sampai atas banget tuh Wah ini nih Ini nih Sampai muter nih Gila nih Ini naik, naik lagi atau gak? Sekali doang gak? Sekali doang gak? Sekali doang gak? Wah Ini giliran kita ya Wah ananya tuh banyak yang sepi Banyak yang gak tau nih tempat Jadi asik juga Wah berani kue Berani lah Kita tuh masih tinggal disini Masa rambut 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 8 8 8 9 9 5 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 15 15 16 15 16 15 15 bawahannya kaya gini, kita duduk bertiga guys tiga pegangannya oh my god, terlalu banyak matamu tidak ada ekstrimnya oh my god jeez dia, jeez mana tidak ada ekstrimnya, matamu seru banget guys, sumpah ini wow 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 tuh, hape gue bisa diginiin waduh ada gini, ada gini mau si tidur anjir, kenapa posisi gue di bawah? enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak enggak, enggak enggak, enggak heee yang sebat makinnya sih, vinylnya lihat tingginya dosernya gila, terpanjang tadinya di Jepang ini ada api-apinya kalau malem bandit bandit banget sepi guys untungnya sepi ayo ikut sah karena disuruh disuruh karena gue gak bisa ngambil footage-nya ini adalah footage dari The Tempark Review ya, seperti inilah gambaran dari roller coaster bandit di Yomi Uri Land sangat-sangat mengerikan ya tinggi banget sumpah pas turun itu bener-bener rasanya jantung mau copot gileee cek juga Instagram si Aulion karena dia udah bikin highlight-nya pas di Yomi Uri Land dia juga ngerekam pas lagi naik roller coaster pake kamera Bopro 360 so Kylie cek ya dan ini menurut gue wahana yang paling bagus di Yomi Uri Land yaitu Fashion Factory yang gue gak expect banget karena dari luar kayak mainan bocah tapi pasti dalam luar biasa indah dan wah bagus banget lah pokoknya harus coba sih sumpah ini gue gak expect sih lu sangka tadi cuman kayak rumah hantu gitu kan lu rumah boneka ya rumah boneka istana ternyata roller coaster keren dan ekstrim banget gila muter lagi aja kursi kursi ini puter-puter loh dari depan cuman kayak rumah boneka gua kira kan ternyata roller coaster cuman saya gak boleh direkam ya jadi sebisanya aja kota apa? Tokyo Masih kan? Rp nya enggak deh kayak di tanggerangnya gitu tanggerangnya juga ternyata tadi gua ngeliat orang jepangnya tuh sepi-sepi bahasa korea oh gitu ya mau dari koreaan tau mau dari koreaan karena waktu sudah menunjukkan jam 4 sore akhirnya kita memutuskan untuk balik karena kita juga udah menaiki semua wahana dan ini wajib banget sih kalian kalo datang ke jepang ke Yomi Uri Land sangat bagus dan sangat worth it pokoknya pemandangannya juga sangat indah ya kalian harus banget kesini ayat toh ayat toh Yon yon yon, ini kita lagi atasnya sepingginya kafir lu lihat, 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 lihat kenapa ya? ya lu ngapain sih Yon jukan ah ternyata eh gue gak mau mati muda ini kita sudah kelar ya di ilmiatland itu benar untukmu, realmiatland luar angkasa, kita kira tuh cupul gitu kan ternyata muter-muter ya roller coaster perlan sih soalnya ada bocil ada anak kecil yang naik itu jadi kayaknya, kayaknya biasa aja eh bocah-bocah gitu ternyata menegangkan ya setelah kita tadi kecapean ya pegol banget, jadi siyaulion yuk kita stretching yuk akhirnya stretching deh, gue gak tau sih gayanya apaan aja siyaulion so thanks for watching, jangan lupa like, comment, subscribe karena ini baru part 1 doang di part selanjutnya, gue bakal ke FujiQ dan ke DisneySea dan masih banyak yang lain termasuk ke Akihabara gue ketemu sama si Iris ya anyway, goodbye and see you